Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Pada awal bulan Oktober ini, Infinix kembali meluncurkan smartphone barunya ke Indonesia dan yang kali ini berasal dari seri Smart. Dia adalah Infinix Smart 9. Seperti yang kita tahu, seri Smart itu adalah line-up terbawah smartphone Infinix yang otomatis harganya juga paling terjangkau. Generasi terbaru si Smart 9 ini tersedia dalam 2 varian. Yang pertama 3x64GB dengan harga Rp 1.099.000 Dan yang kedua varian 4x128GB dengan harga Rp 1.249.000 Dan walau harganya sangat terjangkau, tapi di atas kertas spesifikasi yang ditawarkannya semakin menarik dan menjanjikan. Kalau teman-teman lagi nyari smartphone Android baru dengan range budget Rp 1 juta kecil aja, mungkin ini adalah smartphone yang tepat buat teman-teman ya. So, mari langsung aja kita bahas tuntasi Smart 9 ini dan silahkan disimak sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Di sini si Smart 9 ini dipasarkan dengan box berwarna hijau yang udah jadi ciri khas seri Smart. Saat dibuka kita akan mendapatkan yang pertama ada buku manual dan kartu garansi, kartu perdana Smartfriend free kuota 33GB per bulan untuk 2 tahun ya. Lalu ada hard case transparan, kabel USB type C, adapter 10W, dan terakhir ada SIM ejector. Itu dia semua yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Walau murah, tapi tetap lengkap ya. Bener-bener tinggal pakai aja kalau beli smartphone ini. Infinix emang anti pelit sih kalau soal ginian. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Jika kita lihat dari sisi desain, Smart 9 ini memiliki desain yang elegan dan gak terlihat murah sama sekali. Jujur ini saya suka dengan desainnya. Pilihan warnanya juga banyak, ada 4 warna menarik seperti yang bisa teman-teman lihat disini. Jarang banget nih smartphone 1 juta kecil nawarin pilihan warna sebanyak ini. Dan yang kita review ini yang main color-nya ya, yaitu yang warna Neo Titanium. Finishing back cover-nya ini dibuat frosted glass gitu, jadi gak licin dan mudah nempel sidik jari. Di sudut kiri atasnya terdapat dual camera yang berjejer ke bawah dengan LED flash di sampingnya. Ke bagian depan kita akan disuguhkan layar model punch hole yang udah kekinian banget. Selain desainnya yang cakep, fisik smartphone ini juga udah teruji tangguh loh. Dia telah melewati lebih dari 200 pengujian durabilitas. Dan sudah tersertifikasi tahan jatuh karena sudah dilakukan pengetesan jatuh hingga 250 ribu kali loh. Wow! Pantes aja nih saat digenggam pun build quality Smart 9 ini memang kerasa lebih solid. Selain itu, ia juga sudah mendapatkan rating IP54 yang artinya tahan debu dan cipratan air. Jadi kalau misalkan smartphone ini gak sengaja ketumpahan air ataupun kena hujan intensitas sedang, maka itu gak akan jadi masalah. Gokil sih ya, smartphone semurah ini punya fisik sedurable itu. Cocok banget nih buat yang cari smartphone terjangkau tapi dengan ketahanan fisik di atas rata-rata. Next kita bahas layarnya. Layar smartphone ini menggunakan panel berjenis IPS dengan luas diagonal 6,7 inch. Beresolusi 720 x 1600 pixel atau HD+. Secara luas ini udah oke banget ya buat dipakai sehari-hari. Termasuk juga untuk menikmati hiburan seperti menonton atau bermain game. Kemudian ada satu spesifikasi yang spesial di layarnya ini yaitu di refresh rate-nya. Walau harganya cuma 1 juta kecil, tapi dia udah pake refresh rate 120Hz loh. Gokil gak tuh? Rata-rata di harga segini itu kan paling cuma 90Hz. Bahkan ada yang masih 60Hz. Alhasil transisi grafik di layarnya ini jadi smooth banget untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Nyaman banget dipakai scrolling-scrolling. Kerasa fluid banget. Notes-nya juga udah kekinian ya dengan model pansol dan ada dynamic bar-nya. Untuk menampilkan beberapa notifikasi seperti status pengisian daya, telpon masuk, dan lain-lain. Oh iya ada satu fitur lagi yang menurut saya unik banget dan belum ada saya temukan di smartphone lain sejauh ini. Yaitu layar IPS-nya ini udah bisa always on display loh. Biasanya kan AOD itu adanya di layar AMOLED ya. Tapi Infinix bikin inovasi agar always on display atau AOD ini bisa juga di panel IPS. Sebenernya kan konsep always on display itu di bagian layar yang hitam ini gak nyala ya. Dan yang menyala itu adalah bagian yang selain berwarna hitam aja. Tapi disini dia tetap nyala nih yang bagian warna hitamnya. Karena konsep asli always on display itu sebenernya untuk layar AMOLED. Tapi at least ini tetap bisa bikin kita lebih mudah ngeliat jam dan notif. Tinggal tap sekali aja layarnya, maka yang kelihatan itu hanya bagian yang menampilkan informasi aja. Dan ini bisa bikin kita ngerasain fitur always on display tanpa harus beli smartphone dengan layar AMOLED. Nice! Karena rata-rata smartphone yang dilengkapi layar AMOLED itu harganya masih lumayan mahal ya. Untuk perlindungan layar, ia juga sudah dilengkapi anti-gores yang terpasang dari pabrikan. Next kita bahas spesifikasi detail dan fitur. Kita mulai dari dapur pacunya. Infinix Smart 9 ini disenjatai dengan chipset dari Mediatek, yaitu Helio G81 yang dipadukan dengan RAM berukuran 3GB ataupun 4GB berjenis LPDDR4X. RAM-nya ini bisa diekspansi lagi hingga 2 kali lipat menggunakan virtual RAM. Internal-nya juga cukup lega nih, karena ada varian yang 128GB. Kalau misalkan masih kurang, bisa ditambahkan microSD card lagi hingga 2TB. Tepat di sebelah slot microSD-nya juga terdapat slot dual SIM yang support hingga ke jaringan 4G. Untuk sensor-sensor juga lengkap nih, nggak ada yang dikurangi sama sekali. Mulai dari sensor cahaya, kompas, hingga gyroscope lengkap semua ya, walaupun gyroscope-nya ini masih berjenis virtual. Setidaknya udah support gyroscope lah untuk bermain game ataupun menonton video 360. Untuk sektor keamanan, ia support face unlock dan fingerprint yang model side-mounted. Masuk ke sektor audio, kita akan mendapati bukan hanya 1, tapi 2 speaker di bagian atas dan bawah. Dengan 1,2 juta aja, kita udah bisa dapat dual speaker berkat si Smart 9 ini. Yang bikin pengalaman mendengarkan audio semakin asik dan menyenangkan. Karena bisa keluar dari 2 arah yang berbeda. Kerennya lagi nih, ada fitur Infiniti Volume Plus. Yang ngebuat volumenya ini bisa ditingkatkan hingga 300% alias 3 kali lipat. Dengan begitu, speakernya ini bisa menyemburkan suara yang kencang banget. Gak perlu lagi deh beli-beli speaker portable tambahan karena dual speaker bawaannya ini aja udah kencang banget. Kemudian mengenai spesifikasi daya, ia sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan adapter charger 10W. Untuk mengisi dari 0-100% butuh waktu sekitar 3 jam. Masih sangat wajar di kelas harganya. Setidaknya baterainya ini sepanjang pemakaian saya masih terasa cukup awet. Bisa bertahan seharian untuk pemakaian casual tanpa gaming. Beralih ke sisi software, ia menjalankan Android 14 Go Edition dengan UI terbaru XOS 14.0.1. Penggunaan Android Go seperti ini memberikan benefit di performanya karena lebih ringan dibandingkan Android standar ya. Tapi kekurangannya ada beberapa aplikasi yang jadi tidak disupport, khususnya beberapa game berat. Misalnya seperti game Asphalt Legend, eFootball, dan Genshin Impact. Yang saya coba cari di Google Play Store itu tidak tersedia dan gak kompatibel diinstal di smartphone ini. Tapi it's oke lah, karena performa smartphone ini pun emang tidak dioptimalkan untuk memainkan game-game berat seperti itu ya. Lanjut kita bahas performa. Berbekal chipset Helio G81 yang mana ini adalah penerus dari Helio G80, ngebuat ia punya performa yang termasuk oke banget untuk kelas harganya. Skor AnTuTu-nya mirip dengan Helio G80 ya, karena memang mereka ini masih banyak kesamaan. Tapi ini juga udah sangat cukup banget loh untuk pemakaian sehari-hari. Saat dipakai untuk buka tutup aplikasi, responnya cukup cepat dan tidak ada masalah. Saya yakin ini masih tetap layak dipakai hingga beberapa tahun ke depan. Hal itu juga sudah terbukti sebab dia mendapatkan rating A untuk kelancaran pemakaian hingga 4 tahun, berdasarkan hasil pengetesan yang dilakukan oleh Tufsut, yaitu perusahaan inspeksi dan sertifikasi yang berasal dari Jerman. Nice! Lantas gimana untuk gaming? Ternyata masih oke juga kok. Saya sudah mencoba beberapa game di smartphone ini. Yang pertama saya tes adalah game PUBG Mobile. Setting grafik yang didapat bisa sampai ke Smooth Ultra loh. Biasanya harga segini paling bisa itu mentok di Smooth High aja. Dengan settingan grafik ini, game bisa berjalan dengan cukup lancar. Apalagi didukung dengan refresh rate layarnya yang tinggi, membuat gameplaynya kerasa semakin smooth. Lalu game kedua yang saya coba ada Free Fire. Setting grafiknya secara default dapat di rata kanan seperti ini. Dengan setting tersebut, game ini masih berjalan dengan sangat lancar ya. Nggak ada masalah sama sekali. Kemudian game yang terakhir saya tes yaitu Mobile Legends, dan bisa dapat setting grafik maksimal di tinggi super. Dengan setting tersebut, game juga masih bisa dijalankan dengan frame rate yang cukup oke. So, kalau kamu cari smartphone dengan budget maksimal 1,2 juta, tapi masih layak untuk digunakan bermain game, maka smartphone ini bisa dijadikan pilihan. Oke, terakhir kita bahas kamera. Smartphone terjangkau dari Infinix ini dilengkapi dengan dual kamera belakang dan satu kamera depan. Dengan konfigurasi kamera belakang ada lensa utama 13MP, dan lensa kedua berupa auxiliary lens. Untuk kamera depannya punya resolusi 8MP ya. Mode-mode kameranya disini juga udah cukup lengkap untuk smartphone 1 juta kecil. Ada AI cam, portrait, dan lain-lain. Hasil fotonya juga menurut saya ini udah cukup baik lah ya untuk kelasnya. Masih oke digunakan untuk memotret momen-momen berharga sehari-hari. Berikut beberapa sampel hasil foto yang saya tangkap menggunakan kamera belakang dan kamera depan dari smartphone ini. Terima kasih telah menonton! Untuk perekaman video, dia juga bisa merekam sampai 1080p 30fps, baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Smart 9. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan, dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas rekaman videonya, dan juga hasil rekaman audionya. Untuk melihat sekaligus kualitas dari mikrofon. video direkam dengan format 1080p di 30fps. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini adalah hasil rekaman video kamera depan dari Infinix Smart 9. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan, dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas rekaman dari kamera depannya, dan juga hasil rekaman mikrofonnya. Untuk format pengambilan video di sini di 1080p di 30fps ya teman-teman. Kemudian ada beberapa fitur unik dan menarik yang diberikan Infinix pada bagian kameranya. Pertama, tersedia juga LED flash depan yang bisa dimanfaatkan untuk selfie atau merekam video yang membutuhkan cahaya tambahan di bagian depan ya. Ini juga sekaligus berfungsi sebagai indikator pengisian daya. Jadi kalau kita ngecas baterainya, maka lampu ini akan menyala, dan baru akan mati kalau baterainya sudah full. Yang kedua, untuk LED belakangnya ada tambahan satu LED khusus yang lebih terang. Jadi saat kita mengaktifkan center, maka akan ada empat mode LED yang bisa kita pilih. LED depan, LED belakang, LED 360, atau LED yang lebih terang. Ini tuh ngebantu banget ya buat emergensi misalkan saat kita membutuhkan center. Karena nyalanya terang banget. Fitur-fitur ini sih sebenarnya sederhana, tapi bermanfaat banget bagi beberapa orang. Infinix tuh emang ada aja idenya yang bikin dia berbeda dari yang lain. Oke, kesimpulannya Infinix Mark 9 ini adalah seri smart terbaru dari Infinix untuk tahun ini yang membawa cukup banyak peningkatan, dan memiliki value for money yang sangat baik untuk kelasnya. Gimana nggak coba? Harganya kan cuma 1,2 jutaan aja ya untuk yang varian termahal, tapi udah punya performa yang oke banget berkat penggunaan Helio G81. Kemudian dia juga sudah pakai layar punch hole dengan refresh rate 120Hz, memiliki fisik yang tangguh dan tahan cipratan air, memori internal hingga 128GB dengan RAM up to 8GB, dan dual speaker dengan volume up to 300%. Nggak heran ya kenapa Infinix memberikan jargon 4 tahun bebas worry ke smartphone ini. Karena spesifikasi yang dibawanya harusnya emang masih layak banget dan belum ketinggalan untuk dipakai selama itu. Ditambah lagi, ia sudah mendapatkan rating A dari Tufsuit. Kemudian bodinya yang tangguh juga memberikan durabilitas yang baik agar tidak cepat rusak untuk dipakai jangka panjang. Intinya saya sangat merekomendasikan Infinix Smart 9 ini untuk dijadikan pilihan smartphone dengan budget 1,2 jutaan aja. Karena dengan budget segitu kita sudah dapat semua yang terbaik yang bisa diberikan untuk kelas harga semurah ini. Buat teman-teman yang berminat dengan smartphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di bawah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain tentang smartphone ini juga silahkan ditulis di kolom komentar. Saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!